Naga Pembunuh Jilid 28 Oh ha 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 ha, gadis itu berseru panjang, terseduh-seduh. Kau jahat, Giam Leong, kau kejam. Kau membiarkan aku membunuhmu padahal kau tahu tak mungkin aku dapat melakukan itu. Oh ha, kau terluka. Lukamu mengeluarkan darah. Aduh, bagaimana ini, Giam Leong? Aku tak dapat menghentikan darahmu. Biar darah yang keluarku ganti dengan darahku, serat dan Ye Uyein yang mengiris atau melukai lengannya sendiri, menempelkan atau memberikan darahnya ke luka Giam Leong lalu membuat Giam Leong terharu dan tiba-tiba mengeluh dan mendekap gadis ini. Ye Uyein memeluknya di situ sambil coba memampatkan luka, padahal ia tak coba menghentikan luka dengan sinkangnya, tentu saja gadis itu tak berhasil. Tapi begitu Ye Uyein mengiris lengannya sendiri untuk pengganti darah yang keluar, Giam Leong terharu maka pemuda ini mengerahkan sinkangnya dan tiba-tiba darah pun mampat. Ye Uyein dipeluk ketat. Ye Uyein, tuiku, apa yang kita alami ini? Kutuk atau sumpah siapa yang mengenai kita ini? Aku, aku boleh kau bunuh, Ye Uyein. Tapi, tapi musuh besarku ada di sana. Maukah kau membunuhnya atau bunuh saja aku? Tidak, tidak Ye Uyein menangis. Aku tak dapat membunuhmu, Giam Leong. Lebih baik kau lah yang membunuh aku dan biarkan aku mati. Aku tahu dendamu, aku tahu sakit hatimu. Dan aku juga tak menyalahkan dirimu. Tapi kenapa kau melanggar janji dan menjilat ludah? Ini yang membuat aku menyesal. Maaf, Giam Leong mengusap rambut kekasihnya, mencium. Aku lupa, Ye Uyein. Aku dibakar kemarahanku. Ibu, ibu telah meninggal. Giam Leong tiba-tiba mengguguk, mendorong atau melepaskan gadis itu dan Seng kekasih terkejut melihat betapa pemuda yang biasanya tegar dan keras hati ini tiba-tiba berubah begitu cengeng. Giam Leong tak kuat lagi menahan perasaan lukanya teringat kematian si ibu. Kematian itu baru saja terjadi dan Giam Leong tak tahan. Kematian ibunya masih hangat. Tubuh ibunya itu di sana masih beum dingin. Maka ketika Giam Leong mengguguk karena kematian ibunya ini sungguh menyakitkan sekali, diperkosa atau digagai kedok hitam maka Giam Leong sampai terguncang-guncang dan melipat mukanya di bawah kedua lutut, la terpukul hebat dan Ye Uyein tertegun, sejenak kaget, heran. Tapi ketika gadis itu tahu penyebabnya dan tentu saja ia ikut sakit hati, kelakuan gurunya sungguh biadat maka gadis ini gemetar menghibur si pemuda. Sudahlah, aku tahu itu, Giam Leong. Dan aku juga mengutuk suhu. Tingkah laku guruku seperti binatang. Aku juga tak dapat menerima ini tapi sekarang kita bicarakan urusan kita berdua. Apakah kau masih akan ke kota raja dan melanggar janjimu? Giam Leong mengangkat mukanya, metu berkilat-kilat. Aku sadar, Ye Uyein. Sekarang aku sadar. Aku menarik niatku tapi besok pasti aku ke sana. Kutunggu beritamu dan seluatnya matahari tenggelam di barat aku akan mencari musuh besarku. Bagus, dan kau tunggu aku di sini, Giam Leong. Ku usahakan sebelum matahari tenggelam aku telah membawa golokmu yang dirampas suhu. Begini baru aku senang. Dan kau, kau tak dimusuhi gurumu itu. Tahukah kau siapa dia? Guruku amat misterius, Giam Leong. Aku tak tahu tapi aku juga tak mau tahu. Masalah dimusuhi, HMM, akulah sekarang yang memusuhinya. Tindak tanduknya sungguh terlalu. Giam Leong memandang tajam. Ada rasa tak percaya tapi segera lenyap. Ye Uyein bicara sungguh-sungguh. Dan ketika ia mengertak gigi dan bertanya bagaimana jika ia sampai membunuh si kedok hitam, apa reaksi gadis itu? Maka gadis ini menggigit bibir. Aku masih mempunyai ayah, dan ayahku itulah tumpuan hidupku terakhir. Aku tak akan menyaksikan kau membunuh buruku, Giam Leong. Karena aku juga tak senang melihat kejadian itu, meskipun aku juga menentang dan melawan kekejamannya. Hektometer, Giam Leong tertawa pahit, yakin sudah bahwa Ye Uyein benar-benar tak mengetahui siapa gurunya. Kalau begitu pulanglah, Ye Uyein. Tapi bagaimana kalau emisalnya ayahmu pun sampai terbunuh? Kau hendak membunuh ayah pula? Apa salahnya? Bukankah ibumu terbunuh oleh guruku? Hektometer, ayahmu itu licik dan banyak akal, Ye Uyein. Agaknya dalam hal ini pun ia pasti campur tangan. Bagaimana kalau misalnya ia terbunuh? Kau tak boleh membunuhnya gadis itu membentak, memotong, wajah terbakar. Kematian ayah dan ibumu adalah di tangan guruku, Giam Leong. Kalau kau sudah mi lampiaskan dendam tentunya kau tak usah mencari korban-korban lain. Agar aku tak usah mencapmu sebagai manusia biadab, haus darah. Baiklah, Giam Leong tertawa getir, memejamkan mata. Aku akan mencari gurumu, Ye Uyein. Tapi kalau ayahmu sampai terlibat harap kau tidak menyalahkan aku. Yang aku cari adalah kedok hitam, yang membunuh dua orang tuaku. Gadis ini terisak, menyambar lengan Giam Leong. Kau menyebut-nyebut ayahku ada apakah? Bukankah hanya guruku yang bermusuhan denganmu? Sudahlah, Giam Leong membuka mata, wajah tiba-tiba begitu murung, gelap. Persoalan kita sungguh persoalan pelik, Ye Uyein. Aku tak mau bicara lagi tentang ini dan pulang serta kembalilah. Aku, aku hendak mengurus jenazah ibu dan menunggumu di sini sampai besok. Benar, gadis itu tiba-tiba terlonjak. Aku juga hendak sembah yang di depan jenazah ibumu, Giam Leong. Mudah-mudahan aku dapat menjadi menantunya dan biarku bantu kau. Di sana sudah ada Chiu Go An Suwe. Dia bukan menantu atau calon menantu ibumu benar, tapi... Tapi apalagi? Bukankah kau masih mencintai aku, Giam Leong? Bukankah kita tetap dapat berdua? Hektometer, baiklah. Mari ke sana, Ye Uyein. Tapi setelah itu kau harus pulang. Dan kau tak boleh nekat ke kota raja. Baik-baik, tapi hanya sehari ini. Lebih dari itu sudah di luar batas perjanjian. Ye Uyein terisak. Ia mengangguk dan teringat ini kesedihan pun timbul. Tapi menggigit bibir dan merasa. Gurunya keterlaluan, hinaan atau perkosaan itu merobek hatinya sebagai wanita. Maka gadis ini bergerak dan mendahului Giam Leong ke tempat Chiu Go An Suwe. Giam Leong berkelebat dan tentu saja Chiu Go An Suwe dan anak buahnya heran dan girang melihat kembalinya pemuda ini, yang tadi dipanggil-panggil tak mau datang. Tapi ketika melihat Ye Uyein ada bersama pemuda itu, kebetulan jenazah Wihang juga baru saja dimasukkan peti. Maka Chiu Go An Suwe bergerak dan berbisik di telinga pemuda itu, karena Giam Leong dan Ye Uyein sudah berlutut bersebelahan. Siau Hiap. Aku tahu, Giam Leong memotong, menggeleng. Ye Uyein mencegahku ke kota raja, Go An Suwe. Dan kini ingin berbelasung kawa untuk kematian ibu. Kau diamlah dan biarkan kami sembah yang terpaksa menahan keheranan dan kerutan dalam didahi dan kelopak matanya. Jenderal ini bersama anak buahnya memandang dua orang itu sembah yang di depan peti mati. Giam Leong harus menahan guncangan hatinya kuat-kuat kalau tak mau meletup lagi. Ye Uyein terbelalak dan tertegun sejenak tapi tiba-tiba menjerit dan roboh di peti mati, mengguguk dan memeluk mayat Wihang. Keadaan mayat itu sungguh menyedihkan dan otomatis Giam Leong mencucurkan air mati lagi. Tapi ketika hanya sebentar saja Ye Uyein mengguguh karena segera ia memejamkan matu dan berkemak kemik, bibirnya menggigil dan Giam Leong mendengar sumpah atau kutuk terhadap gurunya maka dengan menggigil gadis itu berkata, tersendat-sendat. Bibi, sudah ku beritahukan kepadamu agar tidak nekat memasuki istana. Tapi kau keras kepala. Kini apa yang ku khawatirkan terjadi, kau tewas. Aku menyesal tak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu, Bibi Wihang. Dan mungkin besok aku atau putramu Giam Leong menyusul. Ah, hidup sungguh mengerikan. Manusia tak ubahnya serigala atau hewan-hewan haus darah. Aku memujikan agar arwahmu di satu tempat yang tenang. Sekali lagi maafkanlah aku yang tak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu dan mencium lalu melepaskan mayat itu. Ye Uye In bertucuran air matel lalu gadis ini berdiri dan bertanya kepada Giam. Leong, di mana akan dimakamkan? Aku ingin menggali tanahnya, hitung-hitung penebus dosaku yang tak dapat berbuat apa-apa. Tanah galian sudah kami siapkan. Siu Goan Suwe tiba-tiba berkata, heran namun bersinar-sinar. Di situ Sin Hujin akan kami kebumikan, Nona. Tapi agaknya dengan kehadiranmu ini kami tetap tak dapat mengampuni burumu. Aku tahu, dan aku juga tidak mohonkan ampun untuk guruku gadis itu berkata, ketus. Aku datang bukan untuk mengemis ampun, Goan Suwe. Aku datang semata karena Giam Leong. Aku juga menentang dan tidak menyetujui sepak terjang guruku lalu malah dikira meminta keringanan. Gurunya tetap bersalah. Maka Ye Uye In tiba-tiba mengangkat peti jenazah dan dengan air matel membanjir ia melompat dan memasukkan mayat Ui Hang di tanah kubur. Di situ ternyata sudah disiapkan makamu untuk wanita ini dan Giam Leong tertegun. Ye Uye In bekerja seorang diri, tak mau dibantu. Dan ketika jenazah sudah dimasukkan dan Giam Leong pun selesai sembahyang, mereka sama-sama berlutut di tempat makam. Maka Ye Uye In sambil menangis menyambar cangkul dan menimbun tanah galian. Cepat sekali segunduk makam sudah terbuat, Ye Uye In melempar cangkul dan sekali lagi menangis di situ. Lalu berlutut dan kembali mencium tanah, tanda penghormatan terakhir tiba-tiba gadis itu berkelebat dan gemetar melepas seruan. Giam Leong, terima kasih. Besok kita bertemu di tempat yang ditentukan dan tunggulah aku. Semua membelalakan mata. Giam Leong berdiri dan gemetar menopang tubuh jenazah ibunya telah dimakamkan. Dan itulah perbuatan Ye Uye In. Tapi menahan haru dan berbagai macam perasaan yang bergolak, Giam Leong mengangguk dan membalas seruan maka pemuda itu berkata. Baik, terima kasih kembali, Ye Uye In. Dan mudah-mudahan besok adalah hari yang baik untuk kita. Chiu Goan Suwe dan anak buahnya Mendelong. Mereka tahu siapa gadis itu namun mereka juga tahu bagaimana hubungan gadis ini dengan si naga pembunuh. Kisah luar biasa terjadi di situ. Murid seorang musuh besar menjalin cinta dengan pemuda yang ayah ibunya dibunuh. Tapi begitu gadis itu pergi dan Giam Leong perlahan-lahan roboh, kakinya lemas maka Chiu Goan Suwe bergerak dan menerima tubuh pemuda ini. Siaw Hiap, kenapa gadis itu dibiarkan pergi? Bukankah ia tawanan berharga bagi kita? Tidak, Giam Leong memejamkan mata. Ia pergi untuk mengambil kolok mautku, Goan Suwe. Begitu ia muncul maka besok aku menyerbu kota raja. Istana dan kedok hitam, akan kubakar hidup-hidup. Kalau begitu besok kita menyerang, aku hanya hendak mencari musuh besarku itu. Kalau Goan Suwe mau ikut dan membonceng silahkan. Tapi aku hanya mencari kedok hitam. Bagus, tadi kami juga akan segera menyusul, Siaw Hiap, begitu ibumu telah kami makamkan. Tapi kau kembali dan kini merencanakan serbuan. Tentu saja aku akan ikut dan kami semua siap membalas dendam. Benar, para pejuang berteriak. Melihat kematian ibumu kami tak akan undur, Siaw Hiap. Mati hidup kami bersamamu. Kami ikut berbelasung tawa. Dan besok kami siap mati membela kebenaran. Hidup Siaw Hiap hidup Siaw Hiap hidup sinaga pembunuh. Dan ketika teriakan-teriakan atau pembakar semangat meledak di situ, Chiu Goan Suwe dan anak buahnya mengacungkan tinju. Maka Giam Leong terbakar dan bangkit semangatnya. Ia tadi merasa lemah dan lungelai teringat kematian ibunya, juga sikap yang ditunjukkan Ye Uyen. Tapi begitu Chiu Goan Suwe dan anak buahnya bersorak riuh, mereka berteriak untuk menghancurkan istana dan kedok hitam. Maka Giam Leong berdiri lagi dan tegar bersinar-sinar, pandang matanya mencorong. Chiu Goan Suwe, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Tapi tak perlu ribut-ribut karena sekarang juga kalian harus menyiapkan diri. Aku akan di mulut hutan dan kalau besok ada suara bergemuruh itulah Tandanya kalian menyusul aku. Kalian tunggu saja di sini sampai matahari terbenam besok. Orang-orang itu terkejut. Giam Leong tiba-tiba berkelebat dan sudah lenyap meninggalkan mereka. Pemuda itu melesat dan hilang di depan. Dan ketika mereka terbelalak karena Giam Leong benar-benar seperti iblis, meluncur dan lenyap di luar sana maka Giam Leong sendiri terbang dan menuju ke tempat di mana ia dan Ye Uyein mula-mula bertemu. Di situ pemuda ini berhenti dan berkejap-kejap, mencari batu besar dan duduk. Dan ketika matanya tampak mencorong dan begitu hidup, membakar dan siap menghanguskan apa saja maka ditunggunya Seng kekasih dengan sabar. Mereka telah berjanji dan masing-masing akan menanti. Tapi karena penantian adalah siksaan yang paling berat, Giam Leong gelisah dan duduk bergeser-geser maka ia mencobloskan jari-jarinya ke batu hitam itu, menggurat dan membuat lekukan hingga terdapatlah semacam tempat duduk yang legok. Di situ pemuda ini amblas setengahnya lebih, tak tampak dari bawah tapi besok Ye Uyein pasti akan meloncat dan naik ke sini. Dan, begitu Giam Leong menarik nafas dan memejamkan mata, bersilah, maka pemuda itu sudah duduk bagai arca dan tak bergeming lagi. Dengan samadinya yang kuat dan konsentrasi penuh pemuda ini mematikan rasa. Dia tak akan bergerak-gerak lagi biarpun langit ambruk. Dan karena besok baru dia akan hidup dan bangkit lagi, menunggu matahari termenam maka pemuda ini bagaikan raksasa yang sedang menahan marah. Atau, gunung berapi yang siap meletus. Dan begitu gunung atau raksasa itu bangkit melepaskan marahnya maka dunia tentu geger. Sore itu juga Ye Uyein kembali ke kota raja. Hati gadis ini tak keruan dalam usahanya mencuri golok maut, golok yang dirampas suhunya itu. Tapi ketika ia melayang dan berjungkir balik memasuki tembok yang tinggi, daerah pintu gerbang yang dijaga ketat ternyata kedatangannya diketahui penjaga dan tahu-tahu 30 orang muncul dan mengepungnya, hal yang tidak biasa. Maaf, seorang pengawal berkumis tebal menegur, membungkuk namun menyuruh anak buahnya bersiap-siap. Kau dari mana saya, Choa Syo Chia, Nona Choa? Ayahmu mencari-cari dan memberi surat perintah agar kami menemukan dan membawamu ke istana. Ye Uyein tertegun kau dari pasukan mana? Kami dari pasukan Harimau Hitam, bawahan Hou Chiangkun. Hektometer aku berada di wilayahku sendiri, bukan di tempat musuh. Kenapa dicari dan harus dibawa segala? Aku memang akan menemui ayah dan pulang. Kalian tak usah macam-macam. Maaf laki-laki itu bergerak, menghadang kami sudah diperintahkan untuk membawamu ke sana, Syo Chia. Ayahmu menunggu-nunggu dan mencari-cari. Kami dapat kena marah kalau tidak bersamamu ke sana. Kalian ini mau menangkap aku maaf, bukan begitu. Kalau tidak begitu tak usah cerewet, aku memang mau pulang dan bertemu ayah dan Ye Uyein yang berkelebat dan mendorong pengawal itu lalu membentak dan marah karena merasa diancam. Meskipun kata-kata orang halus namun ada paksaan di situ, ini yang membuat gadis itu tidak senang. Tapi begitu ia mendorong dan yang lain bergerak, 30 orang mengangkat senjata tiba-tiba semuanya sudah berseru agar dia tak pergi, sendirian, Syo Chia, kami diperintahkan ayahmu. Berhenti dan bacalah surat ini. Ye Uyein Gusar, lama bentak dan akhirnya menyerang orang-orang itu, menampar dan menendang karena tomba atau pedang coba mengancam. Dan begitu ia bergerak dan lima orang menjerit maka kepungan terbuka karena lima orang pertama ini terpelanting. Jahanam kalian, masa di rumah sendiri diperlakukan seperti musuh. Minggir, des-des-des dan lima orang itu yang terlempar dan berteriak keras tahu-tahu memberi lowongan dan Ye Uyein secepat kilat melesat. Ia marah karena tak biasanya ia diperlakukan seperti ini, tak peduli kepada surat dari ayahnya itu. Dan ketika berkelebat dan merobohkan lima orang, semua berseru kaget maka lima orang itu bangkit lagi dan mengejar. Seng pemimpin juga berseru memberi aba-aba. Hei, tunggu, Syo Chia. Jangan biarkan kami sendiri. Kerbau-kerbau dungu gadis itu marah. Kalian jangan mengikuti aku atau nanti ku lempar. Tidak, Seng pemimpin tetap berseru, mengejar. Kami tak percaya kau kembali ke ayahmu, Syo Chia. Tunggu atau nanti kami serang. Bagus, coba serang dan lihat seberapa keberanian kalian Ye Uyein membalik, gusar karena tiba-tiba sebatang tombak mendesing dan benar saja menyambarnya. Ia tentu saja marah dan seketika berhenti, menangkap dan segera mengamuk ketika orang-orang itu mengejarnya. Dan ketika tombak di tangan menghantam atau membentur tombak-tombak pengawal, Ye Uyein tidak berhenti di situ saja karena segera ia menusuk dan membalas, yang tadi melempar tombak ditusuk. Pahanya maka orang-orang ini berteriak dan menjerit kesakitan karena sebentar saja mereka dibuat jungkir balik oleh murid si kedok hitam ini. Terang-terang, aduh 30 orang itu pontang panting. Ye Uyein marah dan menghajar mereka dan ribut-ribut ini segera didengar oleh pasukan lain, berdatangan dan tiba-tiba saja 100 orang muncul. Dan ketika mereka membentak namun tertegun melihat putri Choa Ongya ini, Seng pemimpin mengaduh-aduh di sana maka pasukan baru yang mengepung dan melihat ini diserang pula oleh Ye Uyein. Bagus, ayo tangkap aku dan serang pula. Awas nanti kulaporkan ayah dan kalian digantung. Yang baru datang terkejut. Mereka mundur dan melonggarkan kepungan dan seorang perwira tiba-tiba muncul. Ye Uyein berhadapan dengan perwira ini yang cepat-cepat menyuruh semua orang mundur, bentakannya penuhi bawah. Dan ketika perwira itu menjura dan meminta maaf, bicaranya hati-hati namun pandang matanya juga tak membiarkan Ye Uyein lolos. Maka perwira ini berkata, Maaf, kau kiranya, Choa Chia. Ada apa ribut-ribut dan menyerang orang-orang sendiri? Bukankah mereka bukan musuh? Bagus, kau, Kapten Bu. Kau bilang bahwa ribut-ribut ini aku yang mulai? Eh, jaga mulutmu. Aku tak pernah memusuhi mereka ini milainkan mereka inilah yang kurang ajar dan hendak menangkap aku. Katanya mau dibawa kepada ayah, padahal aku justru hendak ke sana. Nah, katakanlah siapa yang keterlaluan dan membuat ribut-ribut. Maaf, si Hoa Chia hendak menemui ayah si Hoa Chia? Kalau begitu pasukan harimau hitam ini yang terlalu. Biarlah aku mengantar dan anggap saja perbuatan orang-orang ini tak ada. Kau mengantar? Aku dapat pulang sendiri. Bukan begitu, Seng Perwira menggeleng. Aku tak ingin kau diganggu atau dehadang pasukan-pasukan lain, si Hoa Chia. Mereka telah mendapat perintah ayahmu untuk mencari dan menemukan dirimu. Kabarnya kau keluar. Memang benar, aku keluar. Tapi kini aku sudah kembali. Apa-apaan sikap ayah dengan menyuruh orang mencari dan menangkap aku. Bukan menangkap, Kapten Bu buru-buru menjelaskan. Kami diperintah untuk mencari dan mengajakmu pulang, si Hoa Chia. Ayahmu khawatir kalau ada apa-apa denganmu. Kabarnya kau tidak pamit. Aku sudah biasa pergi tanpa pamit. Ye uye in membentak, tetap marah. Aku tak mau diantar, Kapten Bu. Aku dapat pulang sendiri dan aku memang hendak menemui ayah. Minggir atau nanti kau ku hajar dan ye uye in yang berkelebat dan mendorong perwira ini, yang terpaksa berkelit lalu melihat gadis itu lari dan menuju istana. Seng perwira tertegun tapi tiba-tiba ia menyebar orang-orangnya agar mengejar dalam bentuk kepungan lebar, ia sendiri sudah bergerak dan mengejar gadis itu, menyusul. Dan ketika ye uye in menoleh dan marah diikuti, dari mana-mana tiba-tiba juga muncul dan datang pasukan lain maka gadis ini membentak. Orang Sibu, jangan mengejarku. Aku bukan maling. Enyah atau nanti ku tampar. Maaf, Kapten itu memperlambat lari. Aku hanya menjagamu dari kesalahpahaman pasukan di depan, si Hoa Chia. Lihat mereka muncul dari mana-mana. Benar saja, ye uye in di kepung pengawal atau pasukan yang berdatangan. Kota Raja benar-benar telah dijaga ketat namun begitu seng Kapten membentak minggir maka orang-orang itu pun menjauh. Ye uye in terbelalak dan merah mukanya. Ia seperti pesakitan saja, atau buron. Dan ketika dengan gemas ia malah menyerbu orang-orang itu, melabrak dan memaki-maki maka Kapten Bu terkejut dan menyuruh semua mundur. Hei, mundur, mundur. Si Hoa Chia mau pulang. Namun begitu orang-orang itu mundur justru ye uye in mengejar dan menyerang. Ia jengkel dan gemas bahwa dirinya di kepung, dari mana-mana muncul pengawal. Dan ketika Bu Chiang Bu atau Kapten Bu ini terkejut dan tahu kemarahan si Nona, berseru agar semua kembali ke posnya masing-masing maka barulah ye uye in menghentikan amukannya karena semua orang tiba-tiba menghilang, masuk atau menyelingap ke tempat-tempat gelap. Keparat gadis ini membanting-banting kaki. Aku tak mau diganggu siapapun, orang Shibu. Kau pun tidak. Hayo kau enyah atau aku melabrakmu. Terpaksa, melihat gadis itu mau marah lagi padahal sudah diredakan, Kapten Bu mengangguk dan berkelebat. Maka perwira itu pun tak tampak lagi namun ye uye in tetap merasa diawasi, dari kejauhan. Siluman, bedabah Cahanam. Kalau kau memperlihatkan batang hidungmu lagi aku tak akan memberi ampun. Di tempat-tempat gelap semua metu terbelalak. Memang benar bahwa para pengawal atau Bu Chiang Bu sendiri tak pergi jauh, mereka hanya bersembunyi dan semata tak memperlihatkan diri saja, khawatir gadis itu mengamuk. Dan begitu ye uye in pergi dan berlari menuju istana maka aneh dan ajaib tak ada pengawal atau penjaga lagi kecuali di depan gedung coa ongnya. Ah, si ocia datang. Benar, silahkan masuk, si ocia. Kau telah ditunggu-tunggu ayahmu. Ye uye in mendengus. Ia tak menjawab seruan penjaga karena dengan muka merah dan marah ia telah berkelebat dan memasuki gedung ayahnya, gedung baru karena yang lama dulu dikau. Dibakar atau dihancurkan para pejuang, ketika dulu mereka mengamuk dan dibantu giam liong. Dan ketika matanya yang tajam melihat bahwa di mana-mana sebenarnya bersembunyi pengawal pula, gedung ayahnya juga dijaga ketat. Maka ye uye in langsung bergerak dan memasuki ruangan depan. Dan begitu ia masuk begitu pula ia berhadapan dengan ayahnya. Bagus, kelayapan dari mana saja seng ayah membentak, mengejutkan puterinya ini. Dari mana kau, ye uye in? Betulkah dari tempat pemberontak menemui giam liong? Gadis ini tertegun. Ayah ada di sini. Bagus, kebetulan pula, ayah. Aku mau bicara dan minta bantuanmu. Namun baru saja gadis ini menyelesaikan seruannya tau-tau ia disambar dan sudah diangkat lalu didudukan kursi. Gerakan ayahnya mengejutkan. Ayah, beruk. Ye uye in terpakik. Seng ayah tau-tau telah membantinya di kursi, kecepatan dan tenaganya sungguh membuat seng. Anak terperanjat. Sikap atau kepandayan yang jelas dipunyai orang Kang Ou. Namun ketika gadis itu terpekik dan berseru tertahan, kepandayan ayahnya ini sungguh di luar dugaan maka ayahnya menotok pula dan mendesis. Kau tak boleh keluar dan sekarang juga di sini. Gadis ini tersentak untuk kedua kali. Belum apa-apa tau-tau ia tertotok, lumpuh dan lemas di kursi dengan metu, terbelalak lebar. Ayahnya itu, kepandayan ayahnya itu, persis seperti gurunya. Namun ketika gadis ini terkejut dan membelalakan mata, ayahnya dapat menotok dan melumpuhkan dia. Maka ye uye in menjerit, Ayah, apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau merobohkan aku? Dari mana kau belajar silap selihai ini? Bukankah itu totokanit yang ci? Hektometer, gurumu adalah saudaraku. Kau tak usah banyak mulut, ye uye in. Kau telah mencoreng dan membuat malu ayahmu. Kau sudah tak boleh lagi berhubungan dengan Giam Liong dan besok kunikahkan. Ayah, dengar seng ayah tak peduli, merah padam. Hari ini juga kau kupingit, ye uye in. Hari ini juga ayahmu segera menerima lamaran Cai Chiang Kun. Kau akan kunikahkan dengan putranya dan besok sudah menjadi pengantin. Ye uye in seolah pingsan. Ia mendengar kata-kata ayahnya seolah geledek di siang bolong saja. Ia berteriak. Namun ketika ayahnya menotok danit yang ci lagi-lagi bekerja, mengenai urat gagunya maka dengan bengis coa ong ya mengultimatum. Kau tak layak bergaul dengan pemerontak. Kau tak layak bergaul dengan Giam Liong. Karena kau putri seorang bangsawan maka besok kau akan kuikat perjodohan dengan putra Cai Chiang Kun. Ia tampan dan gagah, cocok untukmu. Nah, malam ini kau beristirahat dan besok bersiap-siaplah menjadi pengantin dan berseru memanggil pelayan, yang tergopoh-gopoh datang coa ong ya lalu memerintahkan agar putrinya itu dibawa ke kamar besar, kamar pengantin. Bawa dia ke belakang dan jaga baik-baik. Dan kau, pangeran ini menunjuk pelayan yang lain. Berikan suratku kepada Cai Chiang Kun dan suruh ia ke sini secepat-cepatnya. Ba, baik pelayan itu tergagap, menerima surat. Hamba akan melaksanakannya, ong ya. Tapi mohon dibantu pengawal. Kau cari saja di luar. Aku tunggu di ruang dalam dan satu jam lagi Cai Chiang Kun harus sudah ada di sini, atau kepala muku potong. Pelayan itu meleletkan lidah. Ia keluar dan berlari-lari menuruni anak tangga, jatuh dan terguling tapi bangun lagi tak peduli bajunya yang kotor. Dan ketika ia bergegas dan minta bantuan pengawal, surat dari coa ong ya diperlihatkan maka tiga orang pengawal membantunya dan mengajak pergi. Tidak, jangan jalan kaki. Satu jam lagi Cai Chiang Kun harus sudah ada di sini. Mana kusir kereta, mana goh lopek. Kau mau berkendaraan? Seperti ong ya? Eh eh, aku mau cepatnya, pengawal. Nanti aku celaka dan kalian juga. Tapi kau pelayan, tak pantas menunggang kereta. Kau jangan minta digampar. Ah eh, kalau begitu bagaimana? Wah aku gugup. Kita berkoda tiga pengawal bergerak dan tahu tugas yang amat penting, salah-salah diri sendiri kena hukuman. Kau tak usah cacowatan seperti monyet, asen. Hayo naik dan kuantar. Wah, berboncengan? Cerewet, naik atau nanti kami tinggal. Wah, hi, jangan dan ketika koda diketrak dan mau mencongklang, pelayan ini gugup dan meloncat naik maka ia terjatuh karena keserimpet pelana. Tiga pengawal tertawa tapi yang punya kuda menolong, mencengkeram dan melempar naik pelayan itu. Dan ketika si pelayan menjerit namun sudah duduk di punggung kuda, terpental-pental seperti bayi belajar naik kuda. Maka tiga pengawal itu terbahak-bahak padahal si asen sendiri memekik-mekik dan berteriak ketakutan. Hi, jangan kencang-kencang. Hi, nanti aku jatuh lagi. Haha, salahmu. Pegang rata-rata tali kuda, asen. Kau. Sudah kami boncengkan dan jangan banyak mulut. Atau nanti. Kau benar-benar terlempar. Terpaksa, dengan ketakutan dan muka pucat laki-laki ini memegang rata-rata tali kuda. Demikian eratnya sampai kuda tercekik. Dan ketika kuda meringkik dan tentu saja berhenti, mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi. Maka pengawal terkejut dan cepat menguasai keadaan. Bodoh, goblok dan tolol. Jangan cekik kudaku, asen. Nanti dia mati. Hi, pegang sewajarnya saja atau nanti kau kutendang. Aku, aku takut jatuh. Kalau begitu kau di belakang. Dekap dan peluk pinggangku kuat-kuat, hub dan si asem yang disambar dan dipindah ke belakang. Akhirnya memeluk atau balas mencengkeram pinggang pengawal ini, kesakitan dan tiba-tiba si pengawal terkentut. Suaranya nyaring dan seperti bunyi bedil saja. Dua pengawal di depan tertawa bergelak. Kejadian itu seperti lelucon besar. Dan ketika asem memaki-maki dan otomatis mengendorkan cengkeramannya, hidung dimampatkan agar tidak mencium bau busuk maka pengawal yang membonceng ini ngakak dan mencengkelak kudanya lagi. Haha, itulah upahnya kalau terlampau kencang menjepit ting ugeku. Apakah kau kira teidak sakit? Hi, peluk yang wajar. Wajar saja, asen. Keringatmu bau dan tidak enak sekali. Kalau kau memelukku sampai tak dapat bernapas maka aku akan melepas kentut lagi. Tiga pengawal terguncang-guncang. Mereka geli dan juga lucu melihat tingkah si pelayan itu. Tadi mau menunggang kereta tapi sekarang malah ditembak kentut. Teman mereka itu memang juga nakal. Tapi ketika mereka melarikan kuda dengan kencang dan asem gemetaran panas dingin, memaki-maki maka di sana Ye Uye In dibawa pelayan satunya dan dimasukkan ke kamar besar. Kamar ini ternyata sudah dihias dan Ye Uye In tertegun melihat itu. Kertas warna-warni yang diatur indah di tengah-tengah kamar bergelantungan silang-menyilang. Suasana kamar ini persis kamar pengantin. Juga harum bunga-bunga dan wangian yang ada di situ. Dan ketika gadis itu mengeluh namun tak dapat mengeluarkan suara, urat gagunya sudah ditotok seng ayah maka pelayan ini meletakkannya di pembaringan dan tiba-tiba muncul pelayan-pelayan lain yang merupakan dayang-dayang ayahnya. Si Ocia telah pulang. Ong ya minta kita menjaga dan menemaninya di sini. Ah, Si Ocia telah datang? Bagus, kita dendani dia, teng hoa. Ayo percantik dirinya menyambut bakal teman ten lelaki. Hus, Ong ya marah-marah. Si Ocia dilumpuhkan. Lihat ia tak mampu bergerak. Empat pelayan yang datang terkejut. Mereka tadinya tak melihat keadaan gadis ini karena Ye Uye In sudah diletakkan di pembaringan. Mereka bersuara riang dan saling menggoda satu sama lain. Tapi begitu mereka ditunjuk dan dayang-dayang cantik ini membelalakan Mata, terkejut, maka mereka bingung ketika tiba-tiba gadis itu menangis. Air Mata bercucuran. Ah, ada apa? Bagaimana ini? Namun mereka tak dapat berkomunikasi. Ye Uye In ditotok dan satu-satunya pelampiasan adalah tangisnya itu. Ye Uye In terkejut dan kaget serta marah bahwa ia tiba-tiba akan dinikahkan. Ayahnya menotok dan kini ia tak dapat melarikan diri. Teringatlah Ye Uye In akan giam liong dan tak dapat ditahannya lagi segala kemarahan dan sesak di dada ditumpahkan dalam wujud tangis. Ia ingin berteriak dan menangis sekuat-kuatnya namun yang keluar hanya cucuran air matanya itu. Ye Uye In merasa dalam bahaya. Dan ketika para daya yang bingung dan tak tahu apa yang harus dikerjakan, mereka memijit-mijit serta mengelus-elus rambut gadis itu maka Ye Uye In Ah Uh Ah U ingin bicara. Selaka, kita tak mengerti. Apa yang diminta? Aku pun juga tidak. Ah, bagaimana ini, Louis Kim? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kalau meminta Pat Jiusyan Ong? Barangkali lociampu itu dapat menolong. Hush, kau minta dibunuh Ong ya? Laki-laki tak boleh masuk ke sini, Louis Kim. Kecuali atas izin Ong ya. Barangkali hanya lociampu kedok hitam saja yang dapat dimintai tolong. Benar, tapi, ah, kedok hitam tak kita ketahui di mana. Barangkali hanya Ong ya saja yang dapat kita mintai tolong. Tidak, aku tak berani. Tadi Ong ya marah-marah, Louis Kim. Menemui Ong ya sama halnya mencari penyakit kalau begitu bagaimana? Ya, bagaimana? Aku juga tak tahu. Dan ketika semua daya ribut-ribut sendiri, tangis Ye Uye In sungguh membuat mereka salah tingkah. Maka berkatalah seorang di antaranya akan sahabat atau teman karib Choa Shochia ini. Bagaimana kalau kita panggilkan Hwi Shochia? Apakah kalian setuju? Ah, Putri Hwi Ong ya? Benar, cocok sekali, Giyok Pu. Tapi tanya dulu Choa Shochia ini. Apakah mau? Ye Uye In tiba-tiba menghentikan tangisnya. Ia sedih dan bingung serta marah mendengar perjodohan itu. Seenaknya saja ayahnya akan menjodohkan dengan Cai Kong Chu, Putra Cai Chiang Kun. Tapi begitu mendengar Dayang bicara tentang Hwi Shochia, sahabatnya, mendadak ia berseri dan ahuh-ahuh dengan muka Girang. Hi, Shochia mau bicara. Para Dayang bergerak. Mereka Girang melihat gadis ini tak menangis lagi dan kini penuh harapan memandang mereka. Dayang, yang tadi menyebut Hwi Shochia dipandang, Ye Uye In ahuh-ahuh menyuarakan mulutnya dan segera Dayang itu bertanya apakah ia mau dipanggilkan Hwi Shochia. Hwi Shochia, dan begitu Ye Uye In mengangguk dan Dayang itu Girang, berlari dan keluar maka yang lain berseri dan ikut Girang. Baik, ah, tunggu dulu, Shochia. Aku akan memanggil Hwi Shochia. Ye Uye In berkedip-kedip. Secercah harapan timbul dan tiba-tiba semangatnya bangkit. Hwi Kiok, sahabatnya, adalah satu-satunya teman yang selama ini ditinggalkannya. Sejak ia merat dan keluar dari istana maka sudah lama ia tak berjumpa lagi. Gadis itu adalah putri pangeran Hwi dan sama dengannya Hwi Shochia juga mendapat tekanan dari orang tua. Baik dia maupun Hwi Kiok adalah orang yang sama-sama tak punya ibu. Masing-masing ibu mereka telah meninggal. Tapi ketika tak lama kemudian Dayang itu kembali sambil berlari-lari kecil, pucat, maka Ye Uye In serasa dipukul kekecewaan berat mendengar bahwa Hwi Kiok tak boleh datang. Ampun, maafkan aku, Dayang atau pelayan itu tersengal, menangis. Hamba-hamba tak berhasil mengundang Hwi Shochia, Nona. Ayahnya marah-marah dan menolak keras. Katanya tanpa izin atau surat dari ayahmu maka puterinya tak boleh datang. Oh Ye Uye In mengguguk, pecah lagi tangisnya. Ia terseduh-seduh dan habislah harapannya ketika setitik sinar terang itu dibunuh lagi. Ia tadinya mau minta tolong dan bantuan sahabatnya ini untuk melarikan diri. Sekarang taulah dia kenapa ayahnya menyuruh pengawal mengikuti atau menggiring dirinya ke rumah. Kiranya urusan perjodohan itu. Ia hendak dinikahkan dengan Cai Kong Ju. Dan ketika Ye Uye In mengguguk dan putus asa, habislah harapannya bagaimana memberitahu Giam Leong maka sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dan lima dayang yang ada di situ sekonyong-konyong menjerit dan terlempar ke kiri kanan di kibas serangkum angin yang kuat. Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Ye Uye In terbelalak. Seorang gadis cantik, berbaju putih, tahu-tahu masuk dan merobohkan kelima dayang. Gerakan yang luar biasa cepat dan parada yang tak tahu siapa ini karena mereka tiba-tiba terlempar dan roboh. Mereka menjerit dan pingsan, hanya sekilas melihat seorang gadis cantik berbaju putih. Mungkin Dewi kahyangan. Dan ketika mereka mengeluh dan roboh tumpang tindih, gadis itu berkelebat dan tiba di pembaringan Ye Uye In maka ia membebaskan totokan namun jari-jarinya terpental. UGH gadis ini terbelalak. Aku tak dapat membuka totokanmu. Tapi coba ku buka totokan durat gagumu. Ye Uye In terbelalak lebar, la tak mengenal dan tak tahu siapa gadis baju putih ini. Gadis itu baru kali itu dilihatnya. Tapi ketika totokan durat gagunya terbuka dan gadis itu girang, Ye Uye In dapat membuka mulutnya maka gadis ini berseru. Berhasil. Ye Uye In mengangguk. Ia bertanya siapa gadis itu, suaranya serah karena masih bercampur oleh tangis dan harunya. Ia terharu bahwa di saat-saat kritis tiba-tiba saja seseorang muncul, dan orang itu pun baru kali itu dikenalnya. Tapi ketika gadis itu tertawa dan balik bertanya bagaimana sekarang, kemana dia membawa maka Ye Uye In tertegun. Kau tak usah bertanya siapa aku. Yang jelas aku hendak menolongmu. Bukankah kau dipaksa menikah? Dan kau adalah Coa Syochia? Benar, aku Ye Uye In, sobat. Tak usah menyebutku Syochia. Kau gadis persilatan dan gerak-gerikmu tangkas sekali. Aku pun orang persilatan, bukan gadis bangsawan. Kemana kau mau membawa aku tapi bisakah keluar Kota Raja? Wah, ribuan tentara mengepung. Kota Raja dijaga ketat. Aku tak dapat membawamu keluar. Lalu bagaimana? Apa yang dapat kau lakukan? Aku akan membawamu ke tempat Hwi Syochia, sahabatmu itu. Maukah kau Hwi Kiok? Ah, tentu saja. Tapi tempat itu jauh, empat blok dari es ini. Lagi pula apakah kau tahu gedungnya? Hektometer, aku telah mengetahui tempat tinggal sahabatmu itu, tadi dayang itu kukuntit. Baiklah kau tak usah banyak bicara dan bersiap-siaplah. Wut gadis baju putih ini berkelebat, melesat keluar jendela tapi seorang dayang tiba-tiba sadar. Ia melolong dan menjerit melihat Ye Uye In di bawah terbang. Dan ketika gadis itu terkejut dan menoleh, dayang itu dikebut dengan tamparan jarak jauh. Maka Teng Hoa, dayang ini, roboh kembali. Namun teriakan ini telah memanggil pengawal. Gadis baju putih yang berkelebat dan rejungkir balik keluar jendela itu dilihat bayangannya. Apalagi pakaiannya yang putih-putih nampak jelas. Dan ketika ia terkejut karena dua pengawal mementa dan menusukan tombak, geger itu mengejutkan. Gedung Coa Ongya maka berturut-turut pengawal atau penjaga berdatangan. Keparat gadis ini marah kau mengacau geraku, pengawal. Roboh dan sambutlah teman-temanmu itu. Des-des dua pengawal ini mencelat dan terlempar ke arah. Teman-temannya yang baru datang, menimpa dan lima pengawal di depan berteriak. Mereka roboh bersamaan dengan dua pengawal itu. Dan ketika mereka bangkit lagi namun gadis itu berkelebat menghilang, naik dan melayang ke atas wuungan. Maka di es inilah dia terbang dan melewati satu gedung ke gedung lain, cepat dan luar biasa sekali hingga Ye Uye In yang ada di pondongannya kagum. Ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki gadis baju putih ini hebat sekali, gerak atau langkah kakinya seperti kucing. Dan ketika pengawal berteriak-teriak di bawah, jauh tertinggal namun para pengawal lain dan perwira muncul membelalakan mata. Gadis baju putih itu memang luar biasa. Maka terdengar aba-aba agar semua melepas panah. Serang dengan panah. Kejar gadis itu. Gadis ini terkejut. Belasan panah tiba-tiba menyambar dan ia harus menangkis, melanjutkan larinya lagi namun dari kiri dan kanan gedung-gedung bangunan menyambar panah-panah lain. Ia sibuk. Dan ketika ia harus berhenti sejenak karena anak-anak panah itu juga menyambar Ye Uye In, di pondongannya, maka para perwira dan orang-orang bertubuh ringan berjungkir balik dan melayang naik ke atas genteng. Berhenti. Siapa kau? Gadis ini marah, lah harus melindungi Ye Uye In pula kalau tak ingin anak panah melukai gadis di pondongannya itu, apa boleh buat mencabut pedang dan tiba-tiba tampaklah sinar putih bergulung naik turun. Dan ketika semua panah runtuh namun orang-orang bertubuh ringan dan perwira itu mengejarnya, mereka membentak dan menyerangnya maka. Gadis ini memekik dan tiba-tiba sebuah tusukan maut pecah ke delapan penjuru. Awas! Abah-abah itu terlambat. Dua perwira yang menyerang dan coba merobohkan gadis ini tiba-tiba berteriak ketika delapan mata pedang pecah ke delapan penjuru angin, menusuk dan menikam dan mereka terlambat berkelit. Gerakan pedang itu amatlah cepat dan mereka tak mampu menghindar. Dan ketika dua tusukan melukai pundak mereka, dua perwira ini mengaduh dan terguling maka mereka terus meluncur dan berdebuk di atas tanah, jatuh dari tempat ketinggian itu. Mereka seketika pingsan namun gadis di atas wuungan tak berhenti, berkelebat dan menggerakkan pedangnya lagi seperti kesetanan. Dan ketika lawan dibuat terkejut dan mundur, gadis ini berseru keras maka ia pun sudah membalik dan melarikan diri lagi. Kejar tujuh orang berteriak marah. Mereka terkejut dan kagum tapi juga gusar melihat gadis baju putih ini melarikan diri. Mereka adalah seorang perwira lagi dan enam orang kangong. Itulah orang-orang yang membantu kerajaan karena upah yang tinggi. Tapi begitu mereka mengejar dan gadis baju putih ini mengelebatkan pedangnya, seorang di antara mereka kembali menjerit karena lengan tergores maka yang lain menjadi gentar namun juga bingung tak mau melepaskan musuh. Brett, orang yang terkena ini mengeluh panjang. Ia pun terpeleset dan jatuh bergulingan ke bawah, berdebuk namun bayangan-bayangan lain menggantikannya. Dari timur dan barat tiba-tiba muncul puluhan orang kangong. Dan ketika Ye Uye In terbelalak karena tak mungkin gadis ini lolos, gedung dan semua tempat dikepung rapat maka Ye Uye In berbisik agar gadis itu melompat turun. Loncatlah ke bawah. Turun dan cari pohon perkembar di belakang gedung ini. Lalu lari dan belok ke kiri dua kali. Turun gadis itu terkejut. Di bawah sana banyak orang, nona coa. Kupikir justeru di atas sini tempat yang lebih aman. Kau keliru. Mereka di bawah hanyalah pengawal-pengawal biasa, lain dengan orang-orang di atas ini. Kalau Pat Jiusyan Ong atau Lemciat sampai datang tentu kau celaka, apalagi guruku sendiri. Turunlah, dan jangan ragu-ragu. Baik gadis itu membentak, menusuk dan membacok dengan tujuh gerakan menyilang. Aku percaya padamu, Coa Syochia. Dan mudah-mudahan selamat. Jangan panggil aku begitu, Ye Uye In mendesis. Namaku adalah Ye Uye In, kau panggil saja aku Ye Uye In. Namun ketika gadis itu tertawa dan menjejakan kakinya berjungkir balik, gerak pedangnya tadi membuat lawan-lawannya mundur. Sementara dua di antaranya kena tendangan maka gadis baju putih ini sudah meluncur dan turun ke bawah. Geraknya tak diduga dan pengawal di bawah tiba-tiba ternganga, seolah melihat Dewi terjun dari langit. Namun begitu mereka sadar tapi terlambat, gadis itu menyapukan pedangnya ke arah mereka maka lima pengawal roboh dan Ye Uye In terkekeh berseru agar temannya ini menuju dua pohon pek kembar itu. Bagus, heihik, bagus sekali. Tapi sekarang kau berlari ke pohon pek itu dan jangan hiraukan pengawal. Belok dua kali seperti kataku. Eh, kau dapat tertawa? Heihik, aku geli, sobat. Juga kagum. Kau hebat sekali. Eh, bagaimana aku harus memanggilmu? Hektometer, kau panggil saja aku Teng Siu. Aku sebenarnya enggan memperkenalkan nama. Tapi karena kau gadis yang istimewa dan tak terikat kebangsawananmu itu baiklah kau panggil aku seperti namaku. Awas, aku mengikuti. Petunjukmu, wut-wut gadis ini sudah bergerak dan meninggalkan pengawal, lawan di atas genteng juga turun semua tapi mereka kalah cepat oleh gerakan gadis ini. Teng Siu atau gadis baju putih ini sudah melesat dan terbang ke pohon yang ditunjuk Yuyen, tahu-tahu sudah di bawah kerembunan gelap dan lenyaplah ia di situ. Dan ketika pengejar berteriak dan menuju ke sini, Yuyen sudah berkata agar gadis itu membelok dan melewati dua bangunan kecil. Maka selanjutnya Teng Siudim Inta menerobos daun jendela dan keluar menuju lorong-lorong sebuah gedung. Jangan terpengaruh gunung-gunungan itu. Lari saja di bawah lampu-lampu Teng itu dan jangan takut ketawan. Kau tidak bercanda. Eh, aku lebih mengenal lingkungan istana ini daripada kau, Teng Siu. Aku tidak menjebakmu. Masuk ke lorong-lorong itu dan jangan takut ketawan. Ini gedung pusaka. Baik, aku sebenarnya juga tidak takut biarpun kau jebak. Aku juga sudah berkeliaran di kompleks istana ini beberapa hari YNG lalu dan ketika benar saja gadis itu bergerak dan lari di lorong-lorong gedung ini, tempat itu terang-benderang oleh lampu-lampu Teng yang bergelantungan di langit-langit ruangan. Maka Yuyen mendongkol tapi tidak marah mendengar kata-kata temannya ini. Sahabat barunya ini rupanya memang pemberani namun juga sedikit sombong, atau mungkin harga dirinya tersinggung karena dua kali Yuyen berkata tak usah takut. Dan ketika lorong terakhir hampir habis dan Yuyen berseru agar masuk ke sebuah sumur yang ada di ujung maka gadis itu tertegun. Apa sembilan? Benar, kau masuk lubang sumur itu dan lompat saja. Di sana ada terowongan bawah tanah. Gadis ini berseri. Tadinya ia disangka bersembunyi saja di situ dan tentu saja ia mau menolak. Kalau begitu, daripada mendekam di sumur lebih baik melawan. Ia tak takut. Tapi ketika temannya berkata bahwa ada terowongan bawah tanah di situ, di sumur itu maka gadis ini tertawa dan secepat kilat ia pun sudah terjun dan meloncat ke dalam, tidak keragu-ragu. Biur. Ayu mencipak kaget. Yuyen terkekeh dan gadis itu pun tertawa. Masing-masing sama geli, basah kuyuk. Tapi ketika gadis ini melihat sebuah terowongan dan itulah kiranya yang dimaksud, Yuyen membenarkan dan menyuruh ia masuk maka gadis baju putih ini sudah melompat dan selanjutnya memasuki atau berlari di terowongan ini, yang bersuasana remang-remang. Dari mana kau tahu ini? Tembus ke mana pula terowongan ini? Hei hei, terowongan ini tembus ke gedung Hui Chiang Kun. Nanti di ujung kita sudah di kebon belakang Panglima itu eh, tempat temanmu itu. Hui Siu Chiang? Benar, di sana kita aman, thanks you, untuk sementara. Tapi untuk selanjutnya aku tak tahu. Ah, sudahlah, itu cukup dan ketika gadis baju putih ini berlari dan terus mengikuti petunjuk Yuyen, benar saja di ujung sana ia sudah melompat dan berada di kebon belakang yang cukup luas maka gadis ini tertawa dan girang. Kau benar, tempat ini aman. Tapi bagaimana sekarang mencari Hui Siu Chiang itu? Kamarnya di samping kiri, lewat buah kelengkeng itu. Ketuk jendelanya dan ia pasti ada. Gadis baju putih ini berseri-seri. Bahaya dan ancaman para pengawal sungguh membuat ia tak takut sama sekali, sikapnya tidak menunjukkan gentar dan Yuyen kaguem. Sahabat barunya ini benar-benar hebat, memiliki keberanian. Dan beberapa persamaan watak dengannya, antara lain suka menerabas-nerabas bahaya dan urusan nanti biarlah nanti. Dan ketika ia bergerak dan kembali mengikuti petunjuk Yuyi maka sampailah ia di tempat yang dimaksud dan sebuah jendela terlihat benderang di dekat sebuah pohon kelengkeng. Itu? Benar, ketuk tiga kali tapi dengan irama berbeda-beda. Pertama keras lalu perlahan dan keras lagi. Ah, kau rupanya sudah mempunyai isyarat sendiri. Bagus, akan ku coba lalu mengetuk seperti yang dikata Yuyen maka terbukalah jendela kamar dan seorang gadis tertegun di situ, gadis cantik berpakaian biru. Siapa kau? SST, Yuyen diputar, kini menghadapi putri Hui Chiangkun itu. Ini aku, Hui Kiok. Dan ini temanku Teng Siu. Bolehkah aku masuk dan tutup jendela kamarmu? Ah, kau gadis ini terkejut, tadi berseru tertahan melihat Teng Siu, gadis tak dikenal. Kau, Yuyen. Dan temanmu ini yang membuat gara-gara. Cepat masukkan kami, Yuyen tak sabar, berseru. Ini Teng Siu yang menyelamatkan aku, Hui Kiok. Tutup jendela dan cepat masukkan kami. Putri Hui Chiangkun itu terbelalak. Ia sudah mendengar ribut-ribut di tempat Coa Ong Ya dan tentu saja juga mendengar akan sepak terjang Teng Siu. Hanya ia tak tahu siapa gadis baju putih ini tapi cepat bergerak dan menutup jendela kamar begitu dua orang itu melompat. Dan ketika Yuyen sudah di kamar ini dan Teng Siu lega, gadis baju putih itu meletakkan temannya di pembaringan maka Hui Kiok tiba-tiba gemetar dan berseru. Yuyen, aku, aku bisa kena marah. Maaf bahwa tadi aku tak dapat memenuhi panggilanmu karena ayahku takut dengan ayahmu. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tak apa, Yuyen lega, tapi kini mengeluh untuk urusan berikut. Ayahku kejam sekali, Hui Kiok. Tapi aku senang sekarang sudah terlepas darinya. Dan ini atas pertolongan Teng Siu. Kenalkan, iya, eh, aku tak tahu siapa cuan penolongku ini. Aku tak tahu iya dari mana. Hektometer, aku Teng Siu, itu cukup. Aku enggan memperkenalkan asal usulku, Yuyen. Sebagai sesama gadis Kang Ong tentu kau mengerti ini. Yaya, maaf. Kau benar, Teng Siu, dan aku juga tak ingin tahu lebih jauh tentang dirimu. Tapi aku ingin berterima kasih. Ini Hui Kiok yang kuceritakan kepadamu itu, dia gadis baik. Jujur dan dapat dipercaya. Aku gembira dapat tiba di sini tapi bagaimana selanjutnya nasibku ini? Yuyen tiba-tiba menangis, teringat perjanjiannya dengan Giam Leong dan terseduh-sedulah dia terkoyak oleh kesedihan, apalagi oleh niat ayahnya yang hendak menjodohkannya dengan putra Cai Chiang Kun itu, pemuda yang tak disuka. Dan ketika ia mengguguk dan Teng Siu maupun Hui Kiok sama-sama terkejut, Yuyen menangis dengan keras maka kamar diketuk dan seorang wanita berusia 45 tahun tiba-tiba muncul. Kiok Ji, anak Kiok, ada apa ribut-ribut? Siapa menangis itu, Eh dan Seng Yonya yang tertegun dan terbelalak melihat dua gadis di kamar puterinya tiba-tiba membuat Teng Siu terkesiap namun Hui Kiok sudah menubruk dan mendesah kepada wanita ini. Ibu, ini Yuyen. Dia datang bersama temannya minta bantuan kita. Jangan ribut-ribut atau nanti diketahui ayah. Yuyen. Benar, dan ini Nona Teng, Ibu. Teng Siu sahabat Yuyen. Iyalah yang menyelamatkan Yuyen dan membawanya kemari. Ini, ini gadis pengacau itu? Ah, celaka, Hui Kiok. Ayahmu bisa marah dan mendapat celaka. Aduh, usir dia dan jangan tinggal di kamar ini. Aku, aku takut. Bibi tak usah takut, Yuyen tiba-tiba menghentikan tangisnya, terkejut karena tangisnya yang keras mengundang bahaya baru. Ini tuan penolongku, Bibi. Tanpa dia tak mungkin aku dapat keluar. Ah, sebaiknya Bibi rahasiakan kedatangan kami dan jangan beritahukan kepada Hui Chiang Kun. Atau nanti aku bunuh diri dan biar mati di sini saja. Tidak, jangan sang nyonya bingung, tiba-tiba menangis. Persoalanmu sudah kami dengar, Yuyen. Tapi, tapi kalau kau ada di sini dan diketahui ayahmu tentu kami sekeluarga mendapat celaka. Ah, bagaimana baiknya ini? Bibi tak usah khawatir, Yuyen menghibur. Asal Bibi atau Hui Kiok tak memberitahukan orang lain pasti tak akan ada apa-apa di sini. Sekarang baiknya Bibi keluar dan tinggal di kamar Bibi secara biasa-biasa saja, aku akan meminta temanku ini melakukan sesuatu. Sang nyonya mengangguk. Ia melepaskan anaknya dan berkata bahwa tentu saja ia tak akan memberitahu siapapun. Tapi ketika nyonya itu beringsut dan hendak pergi tiba-tiba Teng Siu mencegatnya. Yuyen, apakah tidak sebaiknya Hui Hujen ini di sini saja? Bagaimana kalau ia membuat kekeliruan di luar? Ah, jangan, Yuyen terkejut, melihat sinar matah, temannya yang mengandung curiga, khawatir. Kalau Bibi Hui ada di es ini justru Hui Chiangkun akan mencarinya, Teng Siu. Lepaskan dia dan ada Hui Kiok di sini. Tak perlu khawatir, Hui Hujen tentu tak ingin puterinya kau jadikan Sandra. Ah, jangan, tidak sang nyonya berseru, segera mengerti. Aku tak mungkin memberitahu siapapun, Nona. Bahkan suamiku sendiri. Jangan takuti kami dengan mencelakai puteriku. Teng Siu mundur. Akhirnya dia mengalah dan wajahnya sedikit merah karena apa yang dia pikir ternyata dapat dibaca Yuyen. Memang benar, ia ingin menyuruh nyonya itu tetap tinggal di situ agar tidak sampai berbicara di luaran. Tapi karena Hui Chiangkun bakal mencari dan ini tentunya lebih merepotkan lagi, di situ ada Hui Kiok yang sewaktu-waktu dapat disandara maka gadis ini mengangguk dan tersenyum, minggir. Baik, kau yang bertanggung jawab, Yuyen. Kalau ada apa-apa jangan salahkan aku. Sudahlah, kau percaya kepada aku. Bibi Hui tak mungkin bicara di luar, dan ketika nyonya itu mengangguk dan keluar, gemetar maka Teng Siu menutup pintu kamar dan memandang gadis itu lagi, karena Yuyen inilah sumber perhatiannya. Sekarang apa lagi yang harus kulakukan berapa lama kita tinggal di sini? Kau tolong aku memberikan Sinkang. Aku juga ingin bebas dan letakkan telapakmu di pusarku. Teng Siu mengerutkan kening. Memberikan Sinkang adalah pekerjaan berbahaya karena berarti mengurangi tenaga sendiri. Kalau ada apa-apa tentu dia celaka namun gadis ini mengangguk dan maju mendekat. Dan ketika diami letakkan tangannya di pusarku Yuyen dan gadis itu terisak memberitahu jalan-jalan darah yang harus dihangati. Maka Teng Siu kagum karena ada delapan jalan darah yang harus dibuka. Ah, pantas. Ini kiranya yang membuat aku tak mampu membuka totokanmu. Guru mulihai sekali, Yuyen. Ilmu totoknya sungguh luar biasa. Bukan guruku, melainkan ayah, Yuyen berkata, terkejut kelepasan bicara. Dan ketika sahabatnya terbelalak dan heran serta kaget, Coa Ong Ya dikenal sebagai bangsawan yang tak kenal silat. Maka Yuyen menangis dan memejamkan mata. Maaf, konsentrasikan perhatianmu. Teng Siu, dan aku juga akan menerima aliran Sinkangmu. Kita harus lolos dari sini, mencari Giam Leong. Giam Leong. Si naga pembunuh itu. Benar, ah, maaf, Teng Siu. Cepat alirkan Sinkangmu dan jebol totokan keparat ini. Gadis baju putih itu tertegun. Ia terkejut mendengar nama Giam Leong dan sedetik darahnya berdesir. Justru karena mendengar nama itulah dia sampai ke kota raja, bersembunyi dan berkeliaran tapi malam itu mendengar ribut-ribut tentang Yuyen. Gadis ini dikejar-kejar pasukan dan dia merasa heran kenapa putri seorang pangeran malah hendak ditangkap. Tapi ketika dia membuntuti dan akhirnya tahu, Coa Ong Ya kiranya hendak memaksa putrinya itu menikah dengan putra Chai Chiangkun. Maka turun tanganlah gadis itu setelah dengan amat hati-hati dia mengintai dan melakukan pengawasan dari jauh. Kejadian di kamar depan tak dilihat gadis ini karena ketika Coa Ong Ya merobohkan putrinya memang tak ada orang lain di es itu. Juga waktu itu gadis ini pun sedang mencari tempat persembunyian yang baik, hal yang mudah dilakukan karena saat itu perhatian semua orang sedang tertuju kepada putri Coa Ong Ya ini. Dan ketika akhirnya ia dapat memasuki kamar Yuyen, merobohkan tapi sayang jeretanda yang membuat para pengawal bergerak maka gadis ini membawa Yuyen dan selanjutnya ia di kamar WKI Ong. Tak tahu bahwa Pat Jiusyan Ong dan Lemciat serta orang-orang lainnya lagi kebuahkan mencari gadis baju putih ini. Pat Jiusyan Ong maupun Lemciat muncul terlambat karena kebetulan saat itu keduanya meronda di bagian timur dan utara. Yuyen memasuki pintu gerbang barat tapi setelah ditangkap ayahnya sendiri dua kakek itu lalu kembali ke tempatnya masing-masing. Maka ketika Teng Siu muncul dan gadis baju putih ini melarikan Yuyen, geger dan ribut-ribut itu terlambat mendatangkan kakek-kakek ini maka Teng Siu sudah menempelkan tangannya dan memberikan sinkang seperti yang diminta Yuyen. Hui Kok mengawasi dengan tubuh panas dingin karena ia terbawa dalam persoalan berbahaya. Kamarnya dimasuki pengacau. Namun karena Yuyen ada di situ dan sahabatnya itulah yang bertanggung jawab, dia menggigil dan takut ketahuan orang lain maka pintu dan jendela ditutup rapat-rapat, bergerak kesana kemari dan Yuyen maupun Teng Siu tak tahu. Dua gadis ini sudah sama-sama memejamkan matu untuk memberi dan menerima sinkang. Tapi ketika enam jalan darah sudah bobol ditembus hawa sinkang dan tinggal dua jalan darah lagi, Yuyen sudah mulai dapat bergerak namun belum sempurna mendadak terdengar ketukan di pintu dan seorang pelayan memberitahu bahwa Hui Chiang Kun ingin ketemu putrinya. Hal yang membuat gadis itu pucat. Siu Chiang, ayahmu datang. Mohon dibukakan pintu dan kenapa kamarmu masih terang-benerang. Gadis ini terkejut. Ia pucat pasti dan tiba-tiba tak dapat menggerakkan tubuh sama sekali karena sekonyong-konyong ia berubah menjadi patung. Ayahnya, yang bengis dan garang datang. Dan ketika gadis itu tak dapat menjawab dan juga masih tak dapat bergerak-gerak, tubuh serasa kaku maka pintu kamar digedor. Hui Kaiok, buka pintu. Ada apa kau di dalam? Buka. Gedoran atau ketukan pintu yang keras ini tiba-tiba membuat Hui Kaiok menangis. Bagai dipagut tular saja tiba-tiba ia berlari, bukan menuju pintu Mi lainkan ke arah dua temannya yang sedang mengalirkan sinkang. Dan begitu ia mengguguk dan terbata mengguncang-guncang Teng Siu maka gadis ini berseru. Nona Teng, ayahku datang. Bagaimana ini? Bagaimana dengan kalian? Teng Siu ambiar. Diguncang dan diremas-remas seperti itu mendadak gadis ini membuka mata. Jalan darah ketujuh sudah berhasil dibobol dan tinggal jalan darah kedelapan. Tinggal satu lagi. Tapi ketika ia mendengar tangis gadis itu dan gedoran di pintu, suara kasar dan keras di sana maka gadis ini tersentak dan Yeuyen juga membuka mata. Selaka gadis ini marah. Ada terang datang mengganggu, Yeuyen. Bagaimana ini? Siapa itu Hui Chiangkun? Keparat, bagaimana bisa datang? Siapa memberitahu? Entahlah, jalan darahmu tinggal satu lagi, Yeuyen, bagaimana ini? Apakah dihentikan dan kita usir Panglima itu? Yeuyen tertegun. Tubuhnya sudah 90% dapat digerakkan kecuali tangan kirinya. Ia terkejut bagaimana Panglima Hui muncul begitu cepat, padahal mestinya Panglima itu di lain tempat dan mengejar-ngejar Teng Siu. Tak mungkin menduga bahwa Teng Siu dan dirinya justru ada di gedung Panglima itu sendiri. Dan ketika pintu digedor-gedor dan suara orang berlarian mulai terdengar, itulah tentu pengawal atau pembantu-pembantu Hui Chiangkun ini. Maka Yeuyen pucak teringat Hui hujan tadi. Ia lupa memberitahu bahwa yang datang tadi bukanlah ibu kandung Hui Kiok, karena ibu sahabatnya ini telah meninggal. Dan karena Hui Chiangkun memiliki beberapa istri lagi di samping selir, dan itulah tadi istri keduanya yang merupakan saudara dekat ibu kandung Hui Kiok. Maka sadarlah gadis ini bahwa tentu wanita itulah yang tadi memberitahu. Selaka Yeuyen merah padam. Bagaimana menurut pendapatmu, Teng Siu? Aku agaknya salah hitung. Salah hitung bagaimana? Hui hujan tadi bukan ibu kandung Hui Kiok. Kalaupun kau mengancam gadis ini maka ia bukanlah putrinya. Ah, aku lupa, Teng Siu. Dan agaknya wanita itulah yang memberitahu suaminya. Atau, mungkin juga suaminya kebetulan datang dan dia lalu memberitahu. Begitukah? Kalau begitu biarku labrak. Tidak, jangan Hui Kiok berteriak, mencegah Teng Siu menendang pintu. Ada jalan lain, Teng Siu. Kalian bersembunyi saja di belakang lemari besar itu. Lanjutkan pertolonganmu kepada Yeuyen dan menarik serta mendorong dua gadis itu ke lemari besar. Hui Kiok memadamkan lampu maka Teng Siu maupun Yeuyen tertegun disuruh begitu. Teng Siu menggigit bibir dan mau menolak tapi Yeuyen berpikir lain. Jalan darahnya tinggal satu lagi yang harus dibuka. Di sana masih ada Pat Jiusian Ong dan lain-lain, juga gurunya. Dan karena ayahnya ternyata juga bukan orang sembarangan, ayahnya pun lihai selihai gurunya maka Yeuyen menyentak dan berlari ke belakang lemari besar. Teng Siu, sembunyi saja dulu di situ. Hui Kiok ada benarnya. Biarlah kau bebaskan aku dan nanti kita berdua dapat menerjang. Gadis baju putih ini menggeram. Ia marah sekali oleh dugaan tadi namun ia sudah ditarik dan dibawa ke belakang lemari besar itu. Apa boleh buat ia harus melanjutkan pertolongannya dan ada benarnya juga temannya ini. Ia tak akan mendapat beban lagi kalau Yeuyen sembuh. Totokan itu harus dibuka, tinggal sedikit lagi. Dan ketika ia duduk dan cepat menempelkan lengan, Yeuyen gemetar dan menerima sinkangnya maka celaka sekali mereka berdua tak dapat mengkonsentrasikan diri. Jalan darah ke delapan tak dapat diboboh karena masing-masing sama tegang dan ketika mereka kebingungan harus menahan gejolak perasaan, di luar Hui Chiang Kun marah dan tidak sabar maka didobraklah pintu. Itu dan seorang laki-laki tinggi besar menerjang masuk, tak peduli kamar yang gelap gulita. Hui Chiang, kau terlalu. Di mana kau dan apa yang kau lakukan di sini? Vulkan Missi Braak. Ibu Chiang, kau per gerakan Alhamdulillah, untuk megang-提49.